Dan menjelang libur panjang 5 hingga 8 Mei nanti Polda Metro Jaya siap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Polda Metro Jaya dengan kekuatan 6 ribu lebih personil siap melakukan pengamanan di berbagai titik ibu kota seperti rumah ibadah, tempat rekreasi dan jalan protokol. Selain itu jalur mudik atau jalur wisata yang dipakai juga tidak luput dari penjagaan termasuk tempat peristirahat di to. Di sejumlah tempat peristirahatan akan diberlakukan sistem khusus untuk mengurai kemacetan. Kita terpersiapkan jajaran kepolisian terutama pores-pores kewilayahan sudah memetakan gereja-gereja mana saja yang akan dipakai ibadah dan masjid-masjid yang akan melangiakan Isro Miroj. Dan personil sudah dikelar penderian posko-posko dalam rangka pengamanan tersebut termasuk yang ketiga adalah tempat wisata.